Wanita bukan hanya kaum lemah, dengan kecerdasan dan kecantikan mereka, dunia pun bisa mereka taklukan. Inilah beberapa wanita tercantik di dunia penguasa kerajaan kuno, siapa saja mereka dan dari kerajaan mana. Simak videonya sampai selesai. Yang pertama ada Ratu Helen dari Troia. Dia salah satu karakter paling terkenal dalam mitologi Yunani, Helen adalah putri dari leda Ratu Sparta dan Dewa Zeus, Helen digambarkan sebagai wanita yang cantik dan anggun, tetapi juga sebagai wanita yang lemah dan mudah dihasut. Karena kelemahannya yang mudah dihasut, dia menyebabkan Perang Troia selama 60 tahun dan menimbulkan banyak korban. Wanita kedua yaitu Putri Sisi dari Cina. Dia adalah putri dari Raja Fu Chai dari negara Wu, salah satu negara paling kuat Tiongkok Cina pada abad ke-6 sebelum masehi. Karena kecantikannya, Raja Goujian dari negara tetangga Wu, jatuh cinta padanya, namun hubungannya ditentang oleh ayah dari Putri Sisi, dan memerintahkan untuk membunuh Raja Goujian, inilah taktik Raja Wu yang mengakibatkan Perang Wu selama hampir 20 tahun, dengan memanfaatkan kecantikan putrinya yaitu Putri Sisi. Wanita ketiga yaitu Cleopatra VII. Siapa yang tidak mengenal sosok wanita ini, dialah ratu terakhir di kerajaan Mesir kuno yang cantik dan cerdas. Dia menguasai banyak bahasa dan membuat Mesir berkembang pesat dalam pembangunan dan perdagangan. Dia juga menjalin hubungan dengan penguasa Romawi yaitu Julius Caesar. Hubungan ini membuat kekuasaan Cleopatra semakin kuat, namun sayangnya dia mati dengan cara bunuh diri setelah kematian kekasihnya Julius Caesar. Yang keempat adalah Hulan Hatun. Hulan Hatun adalah istri kedua Genghis Han dan ibu dari Ogedei Han, dia adalah wanita yang cantik dan bijaksana, dan dia memainkan peran penting dalam pemerintahan kekaisaran Mongol. Setelah kematian Genghis Han pada tahun 1227, Hulan Hatun menjadi pendukung Ogedei Han. Dia membantunya untuk menjadi Han baru, dan dia tetap menjadi penasihatnya selama pemerintahannya. Hulan Hatun juga memainkan peran penting dalam diplomasi dan perdagangan. Dia menikahkan putri-putrinya dengan penguasa dari berbagai negara, dan dia membantu untuk membangun hubungan antara kekaisaran Mongol dan dunia luar.